Intro Sebelum lanjut jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Hari ini kita akan bahas mobil SUV Toyota Fortuner tahun 2015 Tentunya dia punya mesin 2500 cc diesel dengan VNT turbo dan intercooler nya Nah yang kita bahas ini yang variannya GVNT TRD Sportivo ya Atau tipe paling tinggi dan model paling akhir ya di tahun 2015 Sebelum beralih ke 2016 yang VRjet Untuk info mobil ini ada di Bursa Mobil Mangga 2 Square Lantai LG Lot H5 ya di showroom Multindo Auto Dan untuk info harganya ada di 310 juta masinego Registrasi mobil ini B Jakarta Selatan ya Pajak sendiri sampai bulan 5 dan untuk PKB tahunannya ada di 7,5 jutaan Kita akan bahas secara santai ya Dan kita bahas dengan versi kita sendiri si mobil ini Dari tampilan depan mobil ini masih sangat-sangat mulus ya Dari segi cat bumper depan fender ya sampai belakang Overall mobil ini punya kualitas cat yang masih bagus untuk tahun 2015 ya Di bagian sininya ada air scoop ya untuk kayak pembuangan udaranya dari intercooler nya Dan yang parian 2015 ini grillnya udah gak chrome ya Ya aksennya black dikasih logo TRD ya Dan disininya dia kepisah sewarna body lalu ada body kit lagi nih warnanya hitam Dengan logo TRD dan disininya ada logo TRD Sportivo lagi nih Untuk bempernya dia bemper depan ya atau underguard depan warnanya hitam juga ya Disini ada sepion tanduk ya atau sepion tanduk depan buat ngeliat posisi depan Headlamp dia udah ID projector Tapi lampu jauh sama lampu sennya dia masih bohlam biasa nih Untuk foglampnya dia sama ya masih bohlam ya Ini yang belum tiartinya Dan dia ada dua bila sensor depan ya di bagian kiri dan bagian kanan Untuk ground clearance bagian depan sih sejengkal lebih sih ya Harusnya emang lumayan tinggi Tapi yang TRD ini ground clearance nya lebih pendek dibanding yang G biasa ya Karena ada tambahan footstep nih warna hitam Untuk bannya sendiri dia bannya masih tebal ya Dengan pakai bannya itu breeze down yang dweller Profil bannya ada di 265, 65, ringnya 17 Dan velgnya sudah TRD dan ada knob TRD dan remnya sudah cakram dan sudah ada ABC juga Dan yang ngebedain lagi adalah suspensi yang si TRD ini lebih soft ya dibanding yang G biasa Vendernya dia sewarna bodi ya putih ya bukan hitam kayak mobil-mobil SUV yang lain Karena yang footstepnya sudah hitam dan ada sticker TRD nya Bagian spion dia sewarna bodi ya Udah ada lampu sennya juga dan spionnya sudah auto retract ya Atau sudah auto folding Untuk door handle dia chrome maksudnya disini ada talang air dan ada ruprek seri khas mobil SUV Door handle belakang dia sama chrome fender belakang sewarna bodi untuk ini untuk bagian belakangnya sama ya Breeze down dweller ht sepasang dengan yang depannya profil sama 265, 65, ring 17 Velg TRD ada knobnya juga dan belakangnya masih teromol ya Kok lucu ya belakangnya masih teromol tapi oke lah Di atasnya dia ada emblem TRD lagi Di spoiler ya dan sudah lengkap dengan high mount stop lampnya Ini ada rear depoker dan rear wiper Logo toyotanya dan ada tulisan fortuner aksennya chrome Dia punya kamera bawaan ya kamera mundurnya Nah ini bagian stop lamp belakangnya ya Dia masih bawa lamp ya Multi reflector sama untuk stop lampnya Ini untuk lampu sen dan ini untuk lampu mundurnya Ini ada emblem G VNT turbo ya Ini kayak logo mesin dan di sebelah kiri ada emblem TRD Sportivo nya Di bagian belakang selain dia sudah ada kamera dia punya 4 bilah titik sensor ya 1, 2, 3 ya dan ada reflector nya juga Dan dia punya body kit logo dengan logo TRD juga dan under guard warna hitam Untuk sebelah kirinya belakang sebelah kiri ya Untuk isi ulang bahan bakar ya Yuk kita lihat bagian bagasinya Bukaannya ada disini ya Ya tengah tarik aja sih Lumayan berat ya Ini untuk tutupnya disini ya Nah ini tampilan bagasinya lega Kalau baris 3 nya kita lipat ke kanan 50 ke kiri 50 Modelnya sama kayak Innova ya Ini untuk ruang bagasinya lega Tapi kalau posisi jok baris ketiknya dipakai untuk duduk bagasinya sih cuma disini Gak terlalu lega ya tapi jangan khawatir Kan ada roof rack diatas ya Kita bisa naruh barang lagi diatasnya Di sebelah sininya dia ada tempat penyimpanan dokterat toolkit Atau gantelan seat belt ya baris ketiga masih biasa belum kira gesture Ini kiri kanan ya seat beltnya Dan dia punya hand gripnya dibuat gantelan baris ketiga nih Ini sih kelipatannya juga gampang yang dikarik aja keatas Bagasi udah ya lebar yang jelas ya untuk sebuah mobil SUV yang gede banget Yuk kita ke baris kedua Nah ini tampilan baris keduanya nih Biarpun SUV tapi dalamannya tuh oke banget Dari trim dia udah soft touch ya warnanya hitam Dan ini warnanya beige ya ada jahitannya juga Tapi handrest ya dia masih plastik Laci penyimpanan ini ada aksen boot panel warnanya hitam War window ada dalam chrome Ada cup holder dengan penyimpanan kecil dan ada speaker Kalau ada penyimpanan lagi nih seat belt pocket disini nih Ini tampilan dalamnya ya Dan untuk jognya sendiri dia empuk Modelnya itu rapih jahitannya ya Dia punya armrest tapi gak ada cup holdernya sih Yuk kita coba masuk Kita ada di dalam nih Kalau posisi duduk sih emang gak ceritanya lah Ada pasti lega mobil juga pun gede ya Dari legroom sampai headroom ya Dan di atasnya dia punya kisi AC nih baris kedua Dan ada pengaturan AC nya juga nih Untuk speednya kiri kanan ya Ada handgrid Ada gantelannya juga nih handy pada gantelannya juga modelnya patent ya Dan dia punya TV monitor tengah RSE ya Kita nyalain lampunya disini ada lampu Tapi ini kalau lampu Lampu baca juga Nah ini nyala dua-duanya ya Seat belt Seat belt yang Di depan juga sama sih Eh udah nih udah hear register sih Gimana ya Belum nih Belum hear register Oh udah nih udah hear register ya Tampilan dashboard Fortuner TRD Sportivo ya PNT Turbo 2015 Dan dashboardnya apa Sudah banyak aksen wood panelnya ya Warnanya hitam Di bawahnya ada tempat Dua buah cup holder sih Karena penggerak roda belakang ya Disini ya gak bisa rata ya Kayak penggerak roda depan Rim bagian penumpang Sebelah kiri sama ya Disini ada aksen wood panel Disini Wear handle chrome Dan ada speaker Yuk kita langsung ke Baris Driver ya Kunci kayaknya ini Oke Kunci kita ngetongin Ini alarmnya nyala ya Oke Kita lihat kunci model begini ya Sama nih Kayak Innova yang 2015 Modelnya begini Yuk kita buka Nah ini tampilan dari Sisi driver ya Untuk interior dia Leader beige ya Tapi disini dia punya Aram rest Udah dibalut sama kulit juga Warnanya hitam Ada tempat penyimpanan juga nih Lumayan gede ya Lalu bagian trim Dia sama kayak belakang ya Ini udah rada soft touch Ini soft touch ya Ini ada jahitannya juga Plastik disini model nih Wood panelnya ya Untuk War window yang auto Sisi driver aja Central lock Window lock Dan ini untuk terhandle dalam ya Aksennya krum Buka folder Ada tempat laci penyimpanan kecil Ada speaker Dan ada Twitter Untuk pengaturan Joknya dia masih manual ya Ini untuk recliningnya Ini untuk K-register ya Modelnya puter Untuk slidingnya ada disini ya Biasa Di bawahnya ada Paling kiri ada Sandaran kaki ya Putres Dua pedal ya Matic Tuas buka Cup mesin Ini tuas buka bensin ya Tadi di belakang Disini ada Apa nih Airpamnya Electric mirror Untuk buka tutup Sepion ya Sudah otomatis Dan ini ada Alarm Ada tempat Cupholder Ini aksen Disini ya Wooding panel ya Untuk isiasinya Dia dibaret sama Wood panel Oke juga sih Oke yuk Kuncinya begini ya Sama Kita colok aja Kita masuk ya Kita nyalain yuk Ya spionnya otomatis Kebuka ya Udah auto retract Kita nyalain Emang Kalau suara diesel Sih dibandingin Saya Eh menurut saya Yang kemarin Saya pernah bahas Yang Captiva itu Gak terlalu kerasa Sampai ke dalam Kayak si Portuner ini Tapi Kebayar sih Sama mobil ini Di dalamnya Emang udah Lengkap banget Fiturnya sumpah Kita lihat dari MID Eh MID apa Speedometer ya Speedometer Dia lengkap juga Ini udah Warnanya biru ya Ini ada Odometernya Di 53.000 ya 2015 Odometer 53.000 Ukurannya Lumayan rendah Untuk sebuah Mobil SUV ya Dengan odometer Segini Steernya sendiri Dia sudah Dikasih Wood panel ya Dan Ada kulitnya juga nih Palang pat Ini ada audio Sering switch Airbag Dan ini logo Toyota Pengaturannya Tuh Udah Baru tilt aja Tilt steering ya Baru naik turun Belum bisa maju mundur Nih Oh ini disini nih MID kecilnya nih Nah Ini ada suhu Ini ada rata-rata Konsumsi ya Ini rata-rata Konsumsi Rata-rata Kecepatan Ini apa nih Iya nih Jam Ada sisa Bahan bakar Disini Pokoknya MID Untuk pengaturan Informasi Rata-rata Kecepatan Rata-rata Konsumsi Itu ada disini Di atas Head unit Oke Udah Lalu Bagian sini Masih hard plastik Disini ada Hand tip Dan untuk audionya Sendiri Masih original Nih Toyota Oke Disini ada List krum Lalu untuk head unitnya Dia dibalut sama Ornamen Wood panel Yang bikin mobil ini Cakep banget ya Kisya AC-nya pun Dibalut sama Wood panel Kiri-kiri kanan Untuk audio Untuk audionya Sendiri Dia udah lengkap Kita coba Kamera mundurnya dulu ya Nah ini posisi Kamera mundurnya Tapi gak ada Indikator yang jauh dekat Warna-warna Merah Ijau kuning gitu ya Tapi Sangat jelas Untuk kamera mundurnya Lalu Dia punya Radio Ini FM2 MP3 Ada bluetooth juga ya Udah lengkap ya Ada AV AUX AM Balik lagi ke FM Yuk kita coba suaranya Berhubung nih Mobil Ada twitternya Oke ya Suaranya Lumayan bagus nih Emang bagus sih Ini bagian dashboard Ini tuh pengaturan AC-nya Dia sudah digital ya Cuman warnanya masih Kayak model jaman dulu Ini hijau gitu Pengaturan AC-nya udah lengkap ya Untuk arah semburan Ini AC-defoger ya Ini untuk temperaturnya Ini untuk AC auto On-off disini Ini surkulasi dalam Surkulasi luar Ini AC-on AC-off Dan ini untuk speednya Disini ada Laci penyimpanan coin ya Di bawahnya Dia punya Lighter Dan soket 12V ya Lalu ada untuk Pengaturan AC belakang Ini sensor parking Ini sensor parking depan Nah di bagian sini Ada tempat penyimpanan Dompet HP-nya Dan sudah Dilapisi sama Wood panel Oh sampai sini nih HP cup holder 2 Ornamen dari Wood panel Cakep banget Dan tuas transmisinya ya Dia Matic 5 speed Lengkap dengan mode Triptonic-nya Ini untuk park brake-nya Ini yang tadi ya Ini Atom rest bagian tengah ya Wartanya hitam Kulitnya Ini jok bagian Penumpang depan ya Dia udah Dilapis kulit Emang ada yang Blue Drew juga sih Kalau masalah Tapi yang kebetulan Yang kita dapet Sudah full leader nih Sampai ketrim Ini bagian Seatbelt ya Sudah here register tadi ya Dan ini hand grip Ini ada side visor Tapi gak ada Pondity mirror Gak ada itunya Lampunya Ini lampu kabin Spionnya Dainai view Tapi belum auto dimer Ada tempat penyimpanan Kaca mata nih Dan ada Ini ada bond juga nih Lampu tinggir Gak tau bond apa nih Ya Kita matiin lagi Ini posisi airbag ya Di sisi Perubang depan Ada top holder Kisiasi yang dibalut Sama wood panel ya ACD pogernya Dia ada disini nih Ini ACD pogernya Di depan ya Ada laci Yang Belum So opening ya Yuk kita ke bagian Mesin Ini lumayan berat nih Kap mesinnya nih Nah Berat kan Kita Tungkunya dulu Nah ini dia Bagian mesinnya Paling gampang Ngecek mesin diesel ya Pastikan suara mesinnya itu Beneran suara diesel Jangan sampai ada mesinnya Ngegelitik Ini lubang air scoopnya ya Ke atas ya Jangan dari sini ya Intercoolernya ya D4D Bagian tulang-tulang Ini rangka goanya ya Udah pasti aman Peredam Udah ada Apa Kapusin udah ada peredamnya Ini pembungan udaranya Gede banget Disini modul Modul ABS ya Ini kayak force steering Ini air coolant Ini Oh ini force steering Disini ya Ini aki Dan ini Buat klakson ya Nah Untuk bagian Mesinnya itu Dia Nggak ada yang remes-remes ya Dan suara dieselnya Alus Isi ulang oli Dan ini untuk Kecek kegentalan oli Yuk kita lihat Pastikan Disini Nggak Ngebul ya Ngebul boleh Tapi jangan banyak-banyak Ampe hitam Api gosong Berarti kan Kurang bagus mesinnya ya Yuk kita tutup lagi Nah Toyota Fortuner yang 2500cc ya Mesinnya udah D4D Common Rail Udah intercooler VNT Turbo ya Dia itu Mampu ngasilin tenaga Sebesar 144 PS Dan torsi puncaknya itu 346 Newton meter Disalurkan lewat Penggerak Roda belakang Dengan transmisi otomatis 4 speed ya Dengan ECT Kalau bener Kasih jempol Kalau salah Tolong koreksi Yuk kita tutup lagi Oke Paling Sekian ya Yang bisa kita bahas ya Kurang lebihnya Mohon dimaafkan ya Jika suka video ini Bantu like Dan subscribe Channel saya Supaya channel saya Bisa kita kembangin terus Bisa semangat terus Bikin videonya Oke terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton